lagi ngeternya-ngeternya bit ya bagus tuh kayaknya di modif tuh gitu enak aja liatnya gitu apalagi pasaran semoga yang deket sama aku cepet serius ya ngajak serius ya kan deket sebagai apa dulu nih gitu kan kalau niatnya serius Insyaallah oh gitu ya anjay wajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kokohnya motovlog kali ini gua lagi sama cewek suy kemarin juga ada yang nanyain katanya pas waktu review motor ini terus ada yang nanyain bang review juga saya dong hahaha anjir tuh gue juga mau nanya-nanya sebenarnya ya sama namanya dia itu temen SMP gua itu ketemu lagi waktu di tempat kerjaan dan dari sini juga risen dan kita tetap kumpul di sini coy sama-sama nggak punya kerjaan anjir hahaha iyalah dan sekarang kan banyak banget ya ada cewek yang pengen pengen motor kupingan gitu kalau dulu kan mungkin ya yang metik-metik begitu ya muternya sekarang kan banyak banget lah lagi-lagi sekarang cewek-cewek sekarang kan pengennya motor-motor gede gitu keren lah pokoknya jadi bisa buat apa partner gitu kalau dia yang pakai kan gue bisa di belakang perempuan boceng gitu cowok hahaha jancur jancur hahaha gue mau nanya nih sebenernya loh itu sejak apa gitu bisa pakai motor ini gitu dari SMP sih SMP diajarin sama siapa gitu diajarin ini sama kakak aku terus punya lah kalau aku cowok no kamu temen aku cowok tapi dadika bukan kakek no anjir-anjir lo bisa pakai motor ini belajar tuh pakai motor ini apa pakai motor yang lain nggak beda apa aku SMP belajar pertama pakai motor Megapro tau nggak Megapro yang dulu tuh ton berapa tuh ya SMP aja ton berapa lupa gue anjir kelas pokoknya masuk SMP aku udah bisa pakai itu motor gede dibelajarin pakai Megapro cuma tiga kali putaran doang di lapangan langsung dilepas ke jalan langsung bisa dasarnya tomboy kali ya lo bisa pakai motor ini bisa rasainlah bedanya pasti motor kupingan sama motor bebek pasti bisa bisa ngerasainlah enak mana gitu enak kuping sih yes enaknya kenapa gitu ya enak aja gitu kayak ringan banget enak aja deh pokoknya deh kalau dibawang butuh enak dengan kayak punya dosa halo anjir udah sebelum anjir WSM SMA juga STM bawa-bawa megapro juga sih pokoknya SMP SMA tuh aku bawa megapro sekolah ini jadom bener-bener kunun numpang-numpang gua ngedoya ninja gua KLX anjir-anjir enggak papa KLX sama aja kewasanya itu gua numpang gitu ya anjaya gimana mau beli gimana mau punya kerja gajang enggak enggak punya duit sekarang aja masih minta orang tua malu banget kan menurut kamu ya motor yang paling suka dari sekian merek yang ada ada Kawasaki ada Honda ada Suzuki segala macam yang paling kamu suka tuh dari body dari tenaga itu sukanya yang yang apa gitu motor apa gitu ya merek 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 sama bodinya gitu kalau merek sih aku Honda sih cuma enggak tahu sukanya Honda tapi kenapa dirumah belinya pada yang Yamaha semua enggak tahu udah ngidamnya pakai Honda Honda itu ngidamnya motor apa gitu dulu sih jaman SMA bit kali ya lagi ngetrinya bit ya bagus tuh kayaknya di modik tuh gitu enak aja biar tangannya kemarin bisa kemana-mana gitu ya gila gue punya bit anjir sama gue anjir eh cangkrik kampret-kampret kan sekarang juga jamannya jaman motor modifikasian ya lo lihat motor gue gimana gitu gitu juga suka enggak mau sama motor modifikasian gitu gua kalau FU sama yang lain tuh kayaknya enggak tertarik itu kalau buat dimodif gue lebih tertariknya tuh kalau bitu dimodif tuh kalau nggak scoop itu cekup banget anjir jamin nih bro single dong anjir ya bener-bener ya gue mungkin tahu ya mungkin selera gue ini karena bodoh gue rambing co kalau gue pakai motor gede kayak kebanti kayak orang-orangan sawah anjir calon pakai motor kan ya enggak enggak main banget lah cuy selain apa namanya selain eh motor modifikasian kan yang yang kayak mogenya tuh suka motor apa gitu oke kayaknya gua ngetertarik sama mogi deh gua materanya pokoknya keelek deh cinta gue tuh keelek banget dah kita doanya ya pengen-pengen jdk anjir jdk anjir kawasaki yoi bismillah bismillah selawatin dulu aja say eh gue dari situ punya banyak sawah ya nanti gue kejual kalau aja gitu pamit sama orang biar-biar gue cipet kaya anjir hahaha mas duit masuk ke gua itu temuan lo trik tibu-tibu anjir aduh gila janganlah jangan-jangan dosa-dosa-dosa-dosa aslinya kita kita umur berapa sih cu itu umur 20-an ya iya segitulah 10 percana nikah kapan tuh gua 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 coba enggak masalah ya tua belum nikah loh tahun depan Insya Allah semoga yang deket sama aku cepet serius ya ngajak serius ya kan deket sebagai apa dulu nih gitu kan kalau niatnya serius Insya Allah Oh gitu ya Anjay kalau yang kalau yang lain-lain tuh mantap 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 benda-benda benar-benar gue juga lagi pengen lagi lagi pengen cari istri cuma duitnya anjir gitu lah ya kalau mau seriusin cewek tuh enggak harus pakai uang yang banyak cukup niat aja dulu niat dan seriusnya ya bawa-bawa cincin lah kalau mau serius cincin enggak harus mahal kali cukup buat ngikut dulu aja kan cewek biasanya nyarinya kepastian kali ikat dulu ah biar nggak lepas apalagi dia butang orang lain kan datang oh dia udah ikut nih sama gue git oke 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 eh igg ada mungkin ada yang lain ig ya ignya ignya apa gitu follow guys jangan lupa follow guys at Nelly hard at Nelly double l pakai ye underscore HRD ya jangan lupa HRD HRD oh gitu kayak pemimpin perusahaan anjir hahaha amin berarti-berarti soal sawo udah punya nih apa soal sawo udah punya cowok ada yang dekat ada cuma kalau buat yang kejenjang terus kayaknya masih belum ada deh eh 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 jomblo eh belum ada pastian Hai berarti kalau ada berarti langsung siap dinikahin mau yang sia ya gimana cowoknya sih kalau niatnya bener-bener ngomong sama orang tua mau gini-gini ya Insya Allah kalau ke bajingan cuh nanti kesana udah udah lamaran terus nyobain cabut bangke hahaha itu mah nanti karma sendiri lah itu mah pasti karo Hai bajingan dulu baru baik bukan baik dulu baru bajingan amret amret ya sih ya ya bener-bener itu siapa nih yang 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 bakal yang bakal rencana kedepan apa gitu gua pengen punya bisnis sendiri sih siapaan cuh nggak tahu pengen buka toko warung-warung apa gitu warung apa kek kayak cafe-cafe gitu niatnya gue mau buka-buka buka-bukaan ajalah buka-bukaan aja lu cuman ceweknya banyak gampang lah unboxing satu unboxing lagi yang lain termasuk lo yandar Oh no aku tidak dian untuk di unboxing guys Oke mungkin itu aja ya operan hari ini mungkin ya kalau ada ada yang salah dari ucapan kita ya Cuk jangan lupa like komentar subscribe share juga ke sosial media ya punya support terus channel kocil motor blog dan komentar-komentar ajalah tentang apa tentang video gue gitu ya Cuk kalau ada kurangnya ya tolong dikomentari tapi dengan komentar yang baik kalau memang baik ya tolong supportnya ya